Halo guys, jadi kita sekarang mau ke desa mau nemeni bapaknya Oke guys sekarang kita udah nyampe di depan Kampung Panglong berwarna ini ada di desa berakit Tetap stay tune perjalanan kita ya, ini mati apa enggak sih motor mobilnya, ini sebel deh aku Kita udah sampe di desa Panglong berakit, desa namanya desa Panglong berwarna Ini bisa kita lihat ada orang sedang bermain, baleho-baleho Jadi kita udah sampe di penghujung dari Kampung Panglong berwarna Jadi ternyata di ujung ini ada laut, terus langsung terhubung ke laut Kalau kalian bisa lihat disini ada kelong-kelong ikan dari penduduk setempat Di tempat yang kuning-kuning itu, itu ternyata isinya adalah ikan Jadi yang kuning yang kalian lihat disitu itu jembatannya Boleh kesana pak? Boleh Oke ayo Eh bisa gak sih? Bisa Oke ayo ikutin ya pak Ini ada monyet guys, subur Oh my god, memang Oh my god Oke kita lihat disini Ayo ikutin terus Gitu Oke guys Jadi kita akhirnya jalan sendiri Soalnya yang tukang video ini gak berani banget Ini terlalu motor kayak gini Eh bantu sih videonya Nah oke guys Gimana motornya guys? Jadi kita akan Jalan depan Jalan depan Jalan depan Jalan depan Jadi disini Kita udah nyampe di Tambaknya Ini ke zoom Oh ternyata ini adalah Tambak ketam Kawan-kawan Ketam itu bahasa Indonesia nya adalah kepiting Itu tau yang banyak Itu Kelihatan gak sih? Bahasa Inggrisnya CREBS Karena banyak Jadi kita bias Itu 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 adalah pulau Sumpat Bahannya apa? Bokok mau kemana gitu Coba Ini gak keliatan Coba Nah Ini bisa kita lihat Nelayan Halo Bapak Boleh 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 ikut Boleh ikut Halo guys Jadi kita sekarang Mau ke desa Mau ngemenin Bapaknya Bapaknya Gimana? Ini bohu Sampai Bapaknya Bapaknya Mereka Buat Bapaknya 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 Oh jadi kita mau ke sini mau ngancarin orang makan Sarakallah buat bapaknya gas yang udah menghidinkan kita Baik banget bapak Dan kita sudah sampai Yeay Ini mbak Iya sama-sama Ini pak pasti ada lagi Tengah aku Lihat ya bapak Hai jadi kita abis dari bantu bapak yang ngasih makanan Nemenin sih Terus kita tuh kayak ini tuh kayak di tempat-tempat bakau gitu Sungai ini sungai ini sungai ya pak Iya Ini sungai nyambung ke laut Berarti ini asin Air payau Air payau ini airnya Air payau Asin-asin Asin-asin Ini dirasain dia Coba ulang gimana Asin Ternyata airnya air Asin Air laut Kau asin Kau asin Siapa dari wilayah sungai Bapaknya guys Batam jauh disini ya Oh layir di Batam Bapaknya layirnya di Batam Bapaknya udah lama ya Pak disini 40 tahun lebih bapaknya disini Masya Allah Dan yang menunggu kita masih disana Dan yang menunggu kita masih disana Dan Masya Allah Ini guide-guide kita yang baik banget Kalau yang kita ingin ya jadi Iya Ini Bapaknya Kelihatan gak sih Jadi mereka masih setai Gara-gara gak berani Kemelewatin jembatan itu Oke guys Ini pesen apa? Pesen apa? Aku makan ayam goreng aja Udah ayam goreng Kamu makan apa? Ayam goreng Ini gak mau makan? Minumannya apa? Aku gak mau teh tarik Rasinya berapa piring? Rasinya 4 bu Tempat piring Ayo Bayam gorengnya 4 TABnya 4 TABnya 4 Ada THT lah gak bu? Ada Boleh deh satu piring ya Berapa satu piringnya Mungkin 10 ribu aja sampai Terima kasih sama ya Oke, ibu. Terima kasih. Guys, Alhamdulillah, kita sudah selesai. Mana ada beli mungu, do? Sekarang mau ke... Sekarang mau kemana? Ke Tungku Arang. Kita lihat, tuh. Anak-anak kecil. Bagi main. Main apa, dek? Main Arang? Main apa, dek? Jerat. Apa itu jerat? Sekarang kita lagi ada di Tungku Arang. Jadi ini, tadi dulunya Tungku Arang ini sebagai tempat untuk masak-masak buat bakar-bakar. Iya kan, bur? Iya, kayak sekampung. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta? Tungku Arang ini digunakan makanya dalam masyarakat sini untuk bakatan pembuatan Arang. Banten Arang? Pembuatan Arang atau... Bener gak sih suara kita? Dengar. Dengar. Ini. Oh, ini. Oh, disini masih ada. Come here. Bareng lah, bur. Dia terlalu bersama. Jadi kayak bangunan Belanda gitu. Subur, lihat sini. Ini guys. Ada satu lagi. Jadi ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ini. Satu. Yang pertama disitu. Yang kedua disini. Dan ini yang ketiga. Subur nih. Pegang. Ada orang tau. Banyak anjing. Takut loh. Nah, besar betul. Kak, jangan lari kak. Kak, jangan lari kak. Jangan lari kak. Jangan lari kak. Jangan ada sakit. Jangan. Jadi kita. Alhamdulillah ternyata kita. Ya, sekarang kita lagi ada di mangrove. Ada di berakit. Tapi ini mangrovenya belum jadi. Kenapa bisa ini dikatakan kearifan lokal? Karena ini mangrove itu kan udah dari alam. Namun dimanfaatkan untuk warga garis ini itu sebagai objek wisata. Selesai. Hai guys. Jadi ini kita lagi ada di mangrove. Di desa berakit. Jadi kita ngelanjutin perjalanan yang tadi. Abis dari desa Panglong berwarna. Jadi disini ada para ciwi-ciwi. Yang lagi bodoh-bodoh. Mari kita ke hujung. Cori lagi duduk guys. Istirahat. Sudah film lanjutkan. Jadi belum ada apa-apa sih. Karena ini lagi dalam proses pembangunan. Kita selain melihat. Mereng-mereng. Mereng-mereng. Capek guys. Ternyata tuh jalan kayak gini tuh. So. Melelahkan. Jadi disini. Ada. Rumah. Masih asli banget. Tapi ada anjing. Sudah jadi deh. Kita ada dari sini ya. Amar. Yang aku tahu disini itu tempat pengajian gitu. Ini rumah yang miliknya. Tapi sekarang kayaknya orangnya lagi gak ada. Nah disini biasanya. Kanjik. Gak berani. Harus. 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 Masih asli. Masuk. Gimana sih? Sampai jumpa. Sampai jumpa.